selamat pagi selamat pagi baiklah rekan-rekan mungkin sudah mempelajari PPT pada minggu ke-6 ini dan saat ini mari kita belajar bersama mengenai parade ini dan kemudian kita bisa berbagi tips agar sebagai manager bisa lebih memahami materi yang saat ini kita bahas seperti biasa pedoman kita adalah strategic management model di setiap langkah mengatur strategi ada strategy formulation, strategy implementation-nya serta ada strategy evaluation jadi tingkatan strategi berdasarkan gambar bisa kita lihat bersama ya large company bahwa dalam perusahaan besar corporate level atau tingkat corporate-nya CEO-nya pada tingkatan ini fokus utama adalah pada arah keseluruhan perusahaan jadi di puncak itu sebagai fokus utama ini adalah tingkat tertinggi dalam hirarki strategi dan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya seperti di industri apa kita harus berkompetisi atau bagaimana kita mencapai pertumbuhan kemudian division level yaitu tingkat divisi atau EVP ini berkaitan dengan strategi yang spesifik untuk setiap divisi atau unit bisnis dalam perusahaan besar setiap divisi mungkin memiliki pasar dan kompetitor yang tentunya berbeda dan kemudian saling berkolaborasi untuk kemajuan perusahaan kemudian selanjutnya yang lebih luas ini functional level functional level maksudnya tingkat fungsional disini fokusnya adalah pada operasi itu tertulis ada marketing, finance, R&D, HRM, production or operation ya, and MIS jadi dalam level yang ini aktivitas spesifik seperti pemasaran, keuangan, urusan produksi, dan hal lainnya kemudian yang paling luas adalah operational level dalam tingkatan operasional perusahaan ini berkaitan dengan keputusan operasional dalam urusan sehari-hari seperti adanya pengelolaan gudang bagaimana produksi dan pengiriman produk nah sementara untuk level small company small company artinya skupnya lebih kecil dari perusahaan yang disebelahnya bahwa company level untuk tingkat perusahaan owner atau presidennya pada perusahaan kecil pemiliknya ini seringkali membuat keputusan strategis untuk keseluruhan perusahaan kemudian dalam functional level tidak ada lagi divisional level dalam functional level langsung di bawah si presiden atau owner jadi dalam functional level dan operational level itu sama seperti di perusahaan besar tapi ukurannya yang lebih kecil keputusan pada tingkat ini mungkin diambil oleh tim yang sama atau bahkan oleh individu yang sama jadi kalau dicontohkan ini selanjutnya semuanya pembahasan masih sama kita juga sudah pernah membahas mengenai strategi corporate ini sebelumnya jadi misalnya ya rekan-rekan contohnya tak dari perusahaan internasional yang ada di Eropa yang telah menerapkan strategi corporate misalnya adalah Volkswagen Groups jadi salah satu produsen mobil terbesar secara global yang berbasis di Jerman jadi contoh strategi corporate Volkswagen Group ini diversifikasi portfolio-nya itu merek Volkswagen dia memiliki beberapa merek mobil di bawah payung korporatnya jadi seperti ada Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SES, Skoda dan tentu saja Volkswagen Passenger Cars jadi setiap merek memiliki pasar target dan posisi yang berbeda memungkinkan grup untuk menjangkau berbagai segmen pasar kemudian contoh dalam hal ekspansi globalnya Volkswagen telah mengembangkan operasinya di seluruh dunia mengimplementasikan isu-isu dan problem solving yang ada pada teori yang kita bahas ini Volkswagen telah mengembangkan Volkswagen telah mengembangkan operasinya di seluruh dunia dengan memiliki pabrik dan operasi di berbagai benua termasuk Amerika, Asia, dan Eropa kemudian juga inovasi dan investasi dalam mobil listrik dia ini mengingat tren global menuju kendaraan yang selalu berkelanjutan Volkswagen telah meluncurkan inisiatif transform to all to five plus yang menekankan transisi ke produksi mobil listrik begitu contoh nyata tentang perusahaan yang merupakan perusahaan internasional dalam mengimplementasikan strategi korporatnya kemudian rekan-rekan yang berbahagia dalam pembahasan kita mengenai strategi tingkat korporat dalam manajemen strategik ini berkaitan dengan keputusan pengalokasian sumber daya di seluruh portofolio bisnis perusahaan jadi dengan kata lain strategi ini menentukan di mana, bagaimana, dan kapan sumber daya perusahaan seperti modal, tenaga kerja, dan lainnya akan dialokasikan di antara berbagai unit bisnis atau divisi contoh real lainnya misalkan sebagai ilustrasi ada pertimbangkanlah suatu perusahaan yang mau dianalisis misalnya ya ketika ada sesi diskusi atau tugas misal suatu perusahaan disebut saja perusahaan U di Indonesia perusahaan multinasional kemudian perusahaan U memiliki banyak merek di bawah payungnya jadi ada merek-merek perawatan rambut anak merek parfum wanita parfum pria kemudian merek perawatan kulit untuk bayi dan itu di bawah payung si U ini kemudian strategi tingkat korporat U mungkin berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak di satu kategori produk dibandingkan dengan produk lainnya atau juga memasuki pasar baru dengan akuisisi perusahaan lain ada isu utama dalam hal strategi korporat ini tiga isu utama dalam strategi korporat ini orientasi keseluruhan perusahaan apakah terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau penghematan, pengurangan strateginya terarah kemudian yang sudah kita contohkan tadi dengan analisis portfolio, industri, atau pasar tempat perusahaan bersaing melalui produk dan unit bisnisnya kemudian yang ketiga cara manajemen mengordinasikan aktivitas mentransfer sumber daya dan menumbuhkan kemampuan di antara lini produk dan unit bisnis atau strategi parenting jadi poin utama yang kita pelajari bagaimana dengan isu utama tren saat ini bisa jadi kalau kita diskusikan mungkin saja tentang diversifikasi sampai sejauh mana perusahaan harus mendiversifikasi portfolio-nya apakah fokus pada core business atau diversifikasi ke area bisnis baru yang lebih menguntungkan kemudian pengalokasian sumber daya jadi bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai unit bisnis untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan demi kemajuan perusahaan kemudian bisa jadi isu integrasi vertikal VS horizontal apakah lebih baik untuk mengintegrasikan rantai pasokan yaitu secara integrasi vertikal atau memperluas ke area bisnis yang sama atau integrasi horizontal ya demikianlah rekan-rekan yang berbahagia semoga bermanfaat strategi bukan hanya tentang menang di pasar membangun kemampuan dan menempatkan perusahaan dalam posisi adalah strategi untuk terus memiliki bisnis yang berkelanjutan ada beberapa pesan lainnya adalah saran-saran untuk para manajer saran-saran untuk para manajer dalam hal ini manajer yang tentu saja terjun langsung untuk menentukan keputusan dalam strategi terutama strategi corporate yaitu yang pertama mari pahami lingkungan bisnis sebelum menentukan strategi pahami dengan baik lingkungan bisnis kompetitor dan peluang di pasar jangan pernah lupa untuk menganalisis dengan analisis SWOT sebagaimana yang pernah kita bahas bisa menjadi alat yang berguna untuk senantiasa mengetahui hal-hal informasi terbaru yang tentu saja berguna untuk kemajuan perusahaan kemudian hal kedua adalah sebagai manajer dalam memahami manajemen strategi terutama strategi corporate ini hendaknya makin fleksibilitas jadi sikap fleksibel tentu saja bersiap-siaga mengetahui bahwa lingkungan bisnis senantiasa berubah selalu dinamis oleh karena itu strategi harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kemudian hendaknya dalam kolaborasi lintas manajemen selalu ada pelatihan berkelanjutan dunia bisnis dan teknologi selalu berubah oleh karena itu investasi dalam pelatihan untuk tim kita akan memastikan bahwa mereka tetap up to date dengan tren dan inovasi terbaru kemudian jangan lupa pada keterlibatan stakeholder saat merumuskan strategi kemudian implementasi dan adanya evaluasi ada pengembangan lagi strategi libatkan semua pihak terkait termasuk karyawan pemangku kepentingan dan bahkan libatkan pula pelanggan mereka bisa memberikan masukan serta perspektif yang berharga kemudian evaluasi dan revisi bagi kita manajer selalu ada evaluasi dan revisi karena sama sebagaimana circle untuk terus maju dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang selalu dinamis maka setelah penerapan strategi perlu selalu disiplin evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya jika diperlukan tentu saja kita lakukan revisi sesuai kebutuhan demikianlah rekan-rekan yang berbahagia semangat belajar semangat berkarya dan semoga senantiasa berprestasi sehat selalu salam hangat dari Denmark saya Sri Yusri Anisara sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati